Hai, kali ini aku masih update tentang Saski dan Kesya guys, yang makin hari makin baperin. Oh iya, buat yang request video momen semua couple DJS lagi, sabar ya. Bukannya gak mau nih, tapi bingung guys, harus mulai dari mana. Biasanya kan aku kalau bahas 4 couple DJS, Resyan, Rasha, Syakil, dan Jeff Kia, kalau sekarang yang tersisa cuma Syakil. Resyan masih kelihatan jaga jarak. Meskipun kemarin udah mulai ketawa-ketawa, tapi tetep gak kaya dulu, mungkin butuh waktu kali ya. Sandi sekarang mainnya sama Ratu terus, dan Ray malah lebih romantis sama Kesya. Ini salah satu contohnya, waktu Ray mau swipe, tangannya malah pegangan sama Kesya. Gemes banget gak sih? Kalau kaya gini terus, bisa-bisa bakal ada couple baru, Reiki. Oke, sebelum lanjut, kita lihat Kesya beatbox dulu guys. Multitalenta banget ya nih anak. Kalau ini giliran dia nge-rap guys, dan seperti biasa, akan selalu ada Saski dimanapun Kesya. Nah, ini yang paling gemes guys. Ada video Kesya dan Saski, kaya lagi baca skenario gitu. Tapi ada adegan Saski, kaya cium tangan Kesya. Belum tau sih, ini mereka lagi latihan dialog atau apa. Tapi yang jelas berhasil buat para fans baper. Dan ini yang waktu meet and greet para pemain DJS kemarin guys. Nah, yang bikin Salfok, mereka berdua kaya asik sendiri. Selalu ketawa dan tatap-tatapan gitu. Kesya juga gak segan buat pegang lengan Saski sekali-sekali. Gak cuman itu aja guys. Yang paling gemesnya lagi, waktu kaki Kesya naik ke atas kursi, dengan gercepnya, Saski turunin kakinya Kesya. Ternyata, Saski seker itu sama Kesya. Ketika Kesya gak sengaja bertingkah yang terlihat kurang sopan, Saski langsung mengingatkan dan turunin langsung. Bayangin dong, kalau Saski gak nurunin kakinya, bisa rame pemberitaannya. Padahal mah, itu pasti refleks gak sengaja. Dan buat fans Ratu Kesya, lihat ya video ini, Kesya dan Ratu masih baik-baik aja kok hubungannya. Harusnya kalian para fans juga gitu dong. Idolanya damai tentram. Masa para fans malah berantem? Oh iya guys, udah pada tau kan, kalau rating DJS udah keluar dari 10 besar guys. Entah gara-gara pindah jam tayang, atau emang yang nontonnya udah berkurang. Jadi lebih baik kalian fokus nonton DJS dan support DJS aja deh, daripada berantem. Oke?